Halo guys, ini gue udah video lajar lagi, gue kali ini udah beli Yamaha XMAX, eh salah, Yamaha XMAX nya udah beli, gue udah beli shockbreaker onlinx, sebelumnya gue ada shockbreak lain, ya lo bisa lihat video yang sebelumnya, ini onlinx YA740, gue beli dan baru datang online, ini tampilnya depannya, eh depan samping, YA740, ini begini, ini begini, belakangnya begini, agak berat sih, ini puter aja deh, ini udah gue buka, tuh, dua, tiga, dadah, gak tampilannya, ini ada silen 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 silen, tercadangan, untuk yang keras, tercadangan juga, ini shockbreaker onlinx nya, oke, fresh from the oven, dan ini nih, ya, kosong melompong, oke, itu aja, ini kalo dibuka, nah, gold nya beda ya, terus disini tuh, kalo gue bisa lihat, ini ada nomor seri nya, build quality nya jelas beda, ini rapi banget tuh, rapi banget, sangat, ini apa nih, mau kertas, buat setelan nya, ini setelan juga, dan disini buat setelan nya, nanti gue tau, ini setelan nya apa di deskripsi, overall sih, build quality nya bagus lah ya, ini juga, di liatin ya, yuk ke stiker online nya, ini sih bisa dilepas, nih, bisa diganti, ini juga nomor seri jenis ini jenisnya kalau boleh jujur sih sebenernya onloads ini paling banyak yang dipalsuin ya jadi bahkan mirip banget sampai grade A, grade A3, ori atau apa gitu tapi kalau lihat nomor serinya orang akan tahu langsung karena kalau lihat sekilas itu mirip banget asli jualnya itu 2 jutaan ini juga ini juga ini juga ada pannya sih di di plastik ini, kita lihat sticker o'linz hitam putih sama gold, kuning ini, apa lagi ini pembeliannya, gue beli di September di Motochiff bisa dilihat, nunggu ICC garansi 3 tahun dari o'linz mounting instruction ya, nanti cara masing disini, cek lah hitam ya ini dalam bahasa Thailand dan ini adalah owner's manual setel kerjanya nih ini nah yang gue bilang tadi, disispell sini tapi ini disispell di bawah ini oke yang terakhir ini ada kunci oh ini buat ngetel disini ya ini 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 di puter gitu ini ini penjauh gue dan ini dan ini penjauh gue oh ini penjauh gue disini nih kunci bintu ya kunci bintu ya ini gak bintu jadi gak bukan kunci yang biasa kayak gini oke bro ini udah unboxing dari shockbreaker orange buat yamaa xmax jenisnya ya 740 nih kayak gini shockbreaker yang 2 shock gini tuh bakal kita coba apakah lebih enak lebih firm atau lebih lebih apa ya dibilang bisa lebih kalau empuk sih tegankan kemauan atau tegankan kebiasaan pokoknya lebih nyaman aja kayak gimana kalau diolesin dengan banyak setelannya apakah lebih nyaman dari merek lain atau gimana tapi yang pasti biasanya ada harga ada rasa ada rupa jadi kita lihat aja ini yang versi original banyak yang versi KW dan nanti gua bakal ngasih tau atau nge-review bagaimana impresi pake Ohlins ini oke itu aja ini semua thank you and subscribe bye bing 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati